6 orang sudah ditetapkan sebagai tersangka setelah aksi perusahaan dalam unjuk rasa sopir taksi selasa lalu. Polisi masih mengembangkan penyelidikan untuk menemukan pelaku perusahaan. Baru satu tersangka yang, ini satu tersangka yang, apa boleh kata, provokator. Jadi yang menggunakan IT, provokator inilah yang sedang kita sedih, yang sudah kita tetapkan sebagai tersangka. Kemudian ada lagi 5, jadi jumlahnya 6. Paham yang 5 ini, ini sudah kita tetapkan juga, dia sebagai tersangka, tapi mungkin tindaknya ada tindak pidana ringan. Jadi bedakan, sedangkan yang ini merupakan yang satu provokator tadi adalah merupakan tindak pidana yang kita anakan pelanggaran IT.